Pabrik pupuk memiliki resiko lebih besar dari depo Pertamina yang sempat meledak beberapa waktu lalu. Untuk itu, beberapa pabrik pupuk dibantu fasilitas panggalan rudal dari TNI. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Pabrik lainnya seperti di Petro Kimia Gresik pun memiliki fasilitas panggalan rudal serupa untuk mengantisipasi adanya ledakan hebat di pabrik pupuk. Perusahaan menyebut sudah melakukan antisipasi dengan melakukan mitigasi kepada masyarakat di sekitar kawasan. Prosedur untuk tanggap darurat pun diberlakukan agar meminimalisir potensi terjadinya bayi atau safety major. Yang menjadi keluhan bau amoniak, itu gas yang bau. Ketika tekanan tinggi, jika tidak dilepas, makanya sering popping. Lebih baik bau sedikit daripada meledak. Selama masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, insyaallah safety.